Batu cobek, sepeda motor dan cangkul jadi saksi bisu kebiadapan NG, pria tersangka pembunuhan seorang wanita berinisial LS, yang jasadnya dicor di rumahnya di desa Padang, kecamatan Manggar, Belitung Timur, Rabu 13 November. Kapolres Belitung Timur menyebut tersangka mengaku cemburu setelah korban menelpon mantan suaminya dengan panggilan mesra. Tersurut amarah, NG lantas memukul kepala korban dengan batu cobek dan mencekiknya hingga tak bernyawa. Untuk menghilangkan jejak, tersangka mengubur jenazah korban di rumahnya dan menutup dengan semen. Kasus ini pun terkuak setelah tetangga korban mencium bau tak sedap dari rumah korban. Jasad LS kemudian ditemukan pada Rabu, korban diperkirakan sudah tewas sejak hari Sabtu. Ditemukan sebuah gundukan semacam seperti kuburan, lalu dilakukan pemanggilan terhadap ketua RT perangkat desa, lalu dilakukan penggalian dan ternyata di dalam gundukan tersebut yang tadinya telah dicor dengan semen, ditemukan jenazah Astama Lilis tadi. Dari olah TKP, polisi menemukan luka memar di kepala korban, jenazah korban kini berada di RSUD Belitung Timur. Tim Liputan CNN Indonesia